Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada Semoga sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada Dalam keadaan sehat wa lebiat Tiada Quran, suatu apapun Amin Amin ya Rabbul Alamin Baik sahabat-sahabat semua Di sini Kembali lagi dengan Chanda Subriadi Saya akan berbagi tutorial Cara menangani TV LED Dengan tipe 32LN 5100 Dengan gejala Lampu indikator Gedip-gedip Jadi Untuk sementara Lampu indikatornya gedip-gedip Ini di sini Lampu indikatornya Nanti kita coba Ini 32LN Kita coba Kita Nyalakan Coba diperhatikan Di sini sahabat-sahabat semua Untuk lampunya Kita coba ya Bismillahirrohim Nah ini sahabat-sahabat semua Nah itu Lampunya Kedip-gedip ya Kedip-gedip cepat Nah seperti itu ya Kedip-gedip cepat Untuk 32LN Dengan lampu indikator Kedip cepat Oke langsung saja Kita bongkar Kita telusuri Dan kita cari Letak permasalahannya Dengan gejala lampu Indikator Kedip cepat Oke Teman-teman semua Untuk cupnya belakang Sudah kita bongkar Dan ini Tampak dalamnya ya Tampak dalamnya Dan ini Bagian PSU-nya PSU-LN-nya Dan sini Sebelah sini Sebelah kanan saya Letak mineport-nya ya Atau MB Untuk Tipe LN-nya 5100 Oke Jadi untuk sementara Kita telusuri dulu Di bagian Power supply Atau PSU ya Mineport PSU-nya ini Nah ini PSU-nya Untuk LN Nanti kita cek dulu Bagian sini dulu Kita cek Ya Di mana Kita bongkar-bongkar dulu Jadi Kita bongkar Nanti kita Tes satu-satu Bagian 4 Manakah yang Penyebab dari Lampu indikator Tersebut Bisa bergedip-gedip Jadi Kita buka dulu Ini untuk soket lampu Untuk baklay depan TV ini udah terlalu lama ya Sahabat ya Lama banget Dipinilah Nah ini Ya Ini untuk salah satu Menggerak Nah ini Sama-sama Bisa kita Lihat ya Ini Ada salah satu Part ya Yang udah Melembung Ini satu Ya ini Ini udah Ketahuan udah Pecah bagian atas Ya ini Pecah bagian atas ini Dengan ukuran 10 volt 470 mikro Ya satu Nah satu lagi Sahabat-sahabat ini Ini 10 volt juga 1500 mikro Nah itu udah Jepol bagian bawah Sahabat Nah itu jepol bagian bawah Nanti Kita bongkar ya Kita cabut Satu persatu Nanti kita Perlihatkan Elko Elko ini ya Sementara Untuk sementara Ini ada dua buah ya Dua buah Elko ya Dua buah elko Yang sudah Kelihatan Beledak Beledak Itu ya Ini Ini Sama ini ya Jadi nanti kita Kita ganti ini dulu Kita ganti yang Pecah ini Terus Kita coba ya Oke Ntar ya Kita Cabut dulu Nunggu sodara panas ya Oke Sembari Nunggu sodara panas Kita bersihkan dulu Kotoran ini ya Ini banyak debu-debu ya Banyak kotoran Debu-debu Kita bersihkan dulu Ya Oke Sahabat-sahabat Nah ini Untuk salah satu yang Sudah saya cabut ya Yang disini Yang disini Jadi Ini Memang dasar kelihatan Udah pecah ya Sahabat ini Udah Keluar ini ya Jadi Biarpun Tidak pecah Seperti ini Tidak kelihatan Dengan Beledak seperti ini Untuk penyakit Seperti Yang saya tanggal ini Itu memang Kebanyakan Rusakan pada Elko Di bagian sini Semua bagian sini Jadi Apabila Anda Mendapatkan pekerjaan Seperti ini Coba Anda 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 Spikulasi ya Atau Coba Langsung diganti saja Kalau memang dari Bodinya Kelihatan Masih utuh Tapi Kita tidak tahu Dalam ukurannya Mikronya Berkurang atau tidak Tapi kalau ini kan Sudah kelihatan Pecah satu Nah tinggal cabut lagi Yang satu lagi Kita coba Kita cabut ya Kita dapatkan lagi Satunya Bentar Yang satunya ini Untuk tegangan Tidak malas ada saya Karena Barusan saja Saya colokin ya Ini Nah ini Satunya Nah ini Satunya ini ya Ini yang Ukuran 10V Ya 470V Ya Oke Kabur ya Nah itu Nah kabur ya Nah kabur itu ya Yang satunya ini ya Nah ini Yang satunya Ini Oke Sudah Dua buah ya Ini yang Nanti kita langsung Kita ganti ya Saya pakai Bodi besar ya Sama ukuran Kita langsung Dipasang saja Dan nanti Setelah kita pasang Kita tes ya Oke Ini Sudah saya pasang ya Ini Tadi yang Sini sama sini ya Sudah saya pasang Nah ini yang satu Saya pakai Bodi besar ya Bodi besar Karena bodi kecil Saya sudah habis Saya pakai Bodi besar Tidak apa-apa Ya sekarang kita tinggal Kita rapikan Dan kita coba Seperti apa ya Hasilnya Oke Oke Sahabat-sahabat Disini Sudah saya Susun lagi ya Sudah saya pasang Untuk kabelnya Mainboard Dan untuk lampunya Sudah saya pasang Sekarang kita tinggal Coba ya Tinggal kita coba Setelah penggantian Dua Dua biji ya Atau dua buah Elko Yang berukuran 10V 470 Mikro Dan 10V 1500 Mikro Oke Langsung saja kita coba Coba Diperhatikan Jadi kan lampu indikator Yang pertama tadi Sebelum kita Penggantian park Lampunya gedip-gedip Ya sahabat Sekarang kita coba Diperhatikan Ayo kita colokan Bismillahirrahmanirrahim Oke Lampu sudah tidak gedip lagi Sahabat-sahabat Kita coba Biar Oke Lampu sudah start ya Kita lihat depan Kita lihat Iya sahabat semua Alhamdulillah ya TV-nya Menyala Dengan normal ya Nah Sip Tuh TV Coba kita tekan menu Kita tekan menu Sebentar Menunya dimana nih Kita coba Nah itu sahabat Hadir ya Alhamdulillah TV-nya Sudah selesai ya Tuh hidup ya Selesai Tinggal kita Tutup ya Tadi menunya Sebentar ya Kita tekan menu Saja Biar enak ketahuan Nah itu sahabat semua Itu menunya ya Sudah kelihatan ya Sudah nyala TV-nya Sudah bagus Oke TV Sudah TV Dinyatakan Sudah selesai ya Dengan Penyebab TV seperti tadi Kedip-kedip Cepat Diakibatkan Adanya Kerusakan pada Elko Dua buah Ini ya Dua buah ini Sekarang TV Sudah selesai Tinggal tutup ya Jadi Kurang lebih Seperti itu ya Sahabat semua Kali lagi Apabila Anda Mendapatkan Pekerjaan Seperti Atau sama Seperti Yang sedang Saya tangani Coba Anda Langsung Tuju Langsung Di bagian PSU-nya ya Baik Sahabat semua Selanjutnya Apabila Dalam penyampaian Dan videonya Korang pas Saya mohon maaf Dan Sekali lagi Mohon dukungannya Tanpa Ada kalian Apalagi Mohon dukungannya Subscribe Like Share Comment Dan jangan lupa Tekan tombolnya Tekan tombol loncengnya Agar selalu dapat Video-video terbaru Dari Supri Hadi Terlalu lebih Seperti itu Saya akhiri Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati